Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menko Perekonomian Air Langga, Hartarto ditunjuk sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan Menakar Ad Interim. Air Langga mulai menjalankan tugasnya di Kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan Kemenakar pada Senin 14 Oktober 2024. Menteri Ketenaga Kerjaan sebelumnya, Dida Hozier, mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota legislatif. Dalam kapasitas barunya, Air Langga langsung memimpin rapat pimpinan rapim tingga di Kemenakar untuk membahas berbagai isu ketenaga kerjaan terkini, serta merumuskan strategi kebijakan guna menyelesaikan persoalan di sektor tenaga kerja.